Intro Guna merenam suh politik pasca pemilu pilek dan pilpres Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga besar mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia GMNI agar kembali merajut persatuan. Hal tersebut dilakukan mengingat terpecahnya persatuan masyarakat akibat beda pilihan pada pemilu kemarin. Hal tersebut dikatakan langsung Ridwan Kamil saat menghadiri kegiatan keluarga besar GMNI Jawa Barat di Kota Bandung. Emil meminta kepada GMNI agar menjadi pilar terdepan dalam mempersatukan kembali masyarakat yang sempat terpecah pada pemilu kemarin. Emil pun mengingat ceripaya para pejuang terdahulu termasuk Bung Karno yang mempersatukan masyarakat demi mencapai kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kata Bung Karno kan kata musyawarah itu menjadi penting. Saya tidak harus selalu dengan formalitas tapi seperti ini saya kira bisa dihubungkan. Ketua Pak Ketua Pak Bihwana saya ucapkan selamat. Alhamdulillah akan bergabung sebagai anggota Dewan. Dan tentunya kita punya kesepahaman bagaimana cara memandang pelestarikan NKRI. Senada dengan Ridwan Kamil, Ketua PA Alumni GMNI Jawa Barat bertekad mempersatukan kembali masyarakat pasca pemilu kemarin. Pihaknya meminta kepada seluruh elemen yang terkait agar menahan diri dan mengikuti jalur konstitusional yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Semua orang untuk kompensan juga menurutannya di daerah untuk bergerak membangun komunikasi. Artinya bahwa kompensi kan sudah besar. Dan harganya sudah bergabung di Mahkamah Konstitusi. Kita hormati, kita hargai yang lembaga yudikatif dan membangun komunikasi untuk menyelesaikan persoalan. Dan punya apaku hasil dari perusahaan bakkam Konstitusi, itulah merupakan konsensus bersama. Diharapkan dengan terus digancarkan persatuan, dapat kembali meredakan suhu politik yang sempat memanas pada pemilu 2019 kemarin.